Nina, kamu kok belum tidur nak? Kamu ngapain? Kok kelihatannya sedih? Gak tau ayah, Nina akhir-akhir ini ngerasa sedih banget, gak tau kenapa Nina bingung Udah, sekarang kamu istirahat ya nak, kamu jangan mikirin yang aneh-aneh Kamu tetap jaga kesehatan juga, nanti kalau mikirin yang aneh-aneh, kamu bisa jatuh sakit loh nak Kamu jangan mikirin yang aneh-aneh ya, udah sekarang kamu tidur dulu, udah malam Rik, aku mau cerita dong, akhir-akhir ini aku sedih banget, keinget sama almarhum mamaku Aku pengen sekali ketemu sama dia Udah, gini aja, lo kunjungin aja makam nyokap lo, nanti gue antar deh, dan lo doakan saja disana Nyokap lo, tenang dan bahagia disana Iya, Rik, makasih ya, kamu selalu ada pas aku butuh bantuan dan support, terima kasih ya Iya, Nina, lo kan sahabat gue, dan udah gue anggap sebagai saudara sendiri Ya, gimana lagi, gue harus bantu lo dalam keadaan apapun Mama, Nina merindukan mama Mama sekarang disana ngapain ya Mama, semoga mama diterima ya di sisi Allah Nina akan selalu doakan mama dari sini Nina rindu sekali sama mama Teman-teman, nanti kita pergi ke kafe yuk Aku lagi bosen nih Pulang ngampus, tapi gak pernah kemana-mana Wah, gue gak bisa, gas Gue mau ada urusan sama orang tua gue Lain kali aja ya Maaf ya, gas, aku juga gak bisa Soalnya mau kemakam mamaku sama ayaku nanti Oh, yaudah deh, kalau gitu gak apa-apa Lain waktu aja, kan masih ada waktu lain Ayah, sebenarnya Nina merindukan mama Nina, pengen ketemu sama mama Tapi, tapi mama, mama udah gak ada Udah, kamu jangan sedih anak Mama kan selalu hidup dalam hati kita Kamu percayakan Doain saja mama Supaya mama hidup tenang disana Iya, ayah Nina tahu kok Meskipun mama gak ada Mama selalu hidup dalam hati Nina Nah, gitu dong Kamu jangan sedih-sedih ya, nak Doakan saja Supaya mamamu tenang disana Dan bahagia Kalau gitu Nanti kita berkunjung kemakam mamamu ya Berdoa bersama-sama Sub indo by broth3rmax